Pusaka Pedang Embun Jilid 11. Kejadian itu di dalam malam gelap betapa tidak membuat rombongan pengemis menjadi ketakutan setengah mati, sehingga wajah mereka berubah pucat pasti sedang tubuh mereka tampak gemetaran. Ong Pek Chiao, Pai Tet Sin Kei, Ko Ang Kuan Sin Kei, Tio Tian Su dan si pengemis Cilik Ho Ho yang sudah mengenal siapa Tosu itu sama sekali tidak merasa takut. Tio Tian Su mengeluarkan dua bilah pisau belati yang sudah dipolesi darahan Jing Hitam. Ser, ser, dua bilah pisau terbang meluncur dengan kecepatan kilat tepat mengenai sasarannya, menembus kedua badan Kim Kong Jejadian tadi. Sungguh sangat ajaib sekali, kedua tubuh malaikat Kim Kong yang masing-masing tertancap sebilah pisau belati Tio Tian Su, tubuh itu berubah seperti dua ekor kerbau bergulingan jatuh menggelinding ke dalam sungai lalu hancur berantakan. Lenyap di telan kegelapan. Ha-ha-ha-ha, terdengar Ong Pek Chiao tertawa berkakakan, katanya, Panglima Siluman Langit ternyata telah menjadi setan tanah. Tosu Siluman, apakah kau mengetahui kematian telah berada di depan matamu? Tanda petik. Belum lagi ucapan Ong Pek Chiao selesai, tiba-tiba meluncur datang lagi dua malaikat kim kong sebesar kebau, menyerang ke arah mereka. Dengan cepat si pengemis cilik hoho melemparkan dua biji kelindingannya yang juga sudah diolesi darah hanjing hitam, tepat mengenai kedua siluman malaikat kim kong tadi, tanpa ampun lagi si malaikat kim kong yang sebesar kerbau itu menggelinding bergelundungan jatuh ke bawah jurang dengan mengeluarkan suara. Para gemuruh, badan mereka lalu hancur berantakan menjadi satu dengan tanah pegunungan. Sebetulnya apa yang dinamakan malaikat kim kong itu adalah orang-orangan yang dibuat dari tanah, dan hanya bisa mengelabdobi mata orang. Anggota-anggota pengemis yang tadinya merasa ketakutan dengan munculnya malaikat kim kong di tengah malam di atas pegunungan setelah mereka menyaksikan dengan matuk kepala sendiri sang malaikat dengan mudah bisa dihancur leburkan, mereka lalu bertepuk sorak, berteriak-teriak gegap gempita menyaksikan kemenangan itu. Membuat keadaan malam di pegunungan menjadi riuh. Kejadian itu membuat hati Kak Chun tambah mendongkol, kegusarannya telah melewati takeran. Selagi ia hendak menggunakan ilmu siluman lainnya untuk menyerang menghajar orang-orang itu, tiba-tiba pentungan Paitek Sin K yang telah diolesi darah hanjing hitam menyambar ke arah kepala Kak Chun. Mengetahui datangnya bahaya lemaut mengancam jiwanya, Kak Chun lompat berkelit. Tubuhnya melesat masuk ke dalam sebuah lubang batu gunung yang banyak terdapat di situ. Lenyap ditelan kegelapan malam. Terdengar si pengemis cilik hoho mengejek, hoatsut pengecut. Kau sungguh tidak beda dengan ayam sayur. Hai hai hai, Kak Chun hayo keluarkan lagi ilmu silumanmu, mengapakah sembunyi di lubang gelap, jika kau tidak punya nyali, dari siang-siang saja sebaiknya kau mengkeretkan kepala kurakuramu. Kak Chun yang mendengar ejekan itu, ia gusar, kembali berkemak kemik membaca doa, dan setelah itu satu setan yang tinggi besar yang mempunyai matu sebesar baskom, mulutnya sebesar tempayan, giginya sebesar pisang ambon menonjol keluar, sedang suara napas setan itu memburu seperti kerbau dipotong, dengan sepasang tangannya yang sebesar batang pisang dan kuku-kuku runcing seperti golok dengan kecepatan laksana terbang si setan jejadian menyerang ke arah si pengemis cilik hoho. Si pengemis cilik hoho yang mendadak mendapat serangan demikian segera mengelak. Setan tinggi besar itu begitu kehilangan sasarannya, tubuhnya terus meluncur sempoyongan ke sebelah belakang. Tio Tian Su yang kebetulan berada di belakang si pengemis cilik hoho, segera menggerakkan pisau belatinya, menyambar tubuh setan itu. Begik, terdengar suara benturan yang keras sekali, dibarengi dengan rubuhnya setan tinggi besar itu. Ketika ditegasi ternyata setan tinggi besar itu tidak lebih dan tidak bukan adalah sebatang dari kayu kering yang dicat lima warna. Tosu Siluman. Kau masih memiliki berapa macam permainan apalagi, hayo cepat keluarkan. Aku ingin menonton, berkata si pengemis cilik hoho, siluman jejadianmu ini tidak berguna, cepat kau keluarkan yang lebih hebat dan lebih seram lagi haaa. Kemarahan Kak Chun sudah tidak bisa ditahan lagi sudah meluap keluar dari takerannya, ia berpikir akan mengeluarkan ilmu silumannya pula tapi segera ia menyadari kera demikian tidak ada gunanya pula, poh semua ilmu-ilmu silumannya sudah bisa dipunahkan mereka. Hati si Tosu mudah heran tidak mengerti bagaimana rombongan orang-orang ini bisa memecahkan ilmu silumannya yang selama ini dibanggakan. Setelah berpikir bolak-balik, Kak Chun merasa ketakutan, membalikan tubuh melarikan diri ke atas gunung. Tapi baru saja kakinya melangkah tiba-tiba tubuhnya rubuh terjungkal dan mampus di saat itu juga. Ternyata Tio Tian Su yang menyaksikan Kak Chun melesat pergi, dengan menggunakan dua bilah pisau terbangnya menyambar tubuh si siluman hingga tubuh siluman itu terjungkal rubuh. Pisau pertama diluncurkan tepat mengenai geger si siluman Kak Chun sedang yang kedua tepat mengenai sasaran yang berbahaya telah menancap di tengah-tengah geger sehingga tembus ke hatinya, maka dengan tanpa ampun lagi tubuh Kak Chun terjungkal terbanting ke bawah jurang, sedang jiwanya lantas menghadap Giam Loong. Kejadian matinya Kak Chun membuat para adik seperguruannya yang berjumlah orang menjadi ketakutan setengah mati, karena mereka telah menyaksikan sendiri Sang Toa Su Heng telah binasa dengan mudah oleh lawan-lawan yang datang menyatroni gunung mereka, maka mereka berunding satu sama lain dan mengambil keputusan untuk kembali ke atas gunung guna memberikan laporan kepada Seng Su Hu, sedang tugas menjaga di situ diserahkan kepada Kak Jiow. Waktu itu hari sudah mulai terang tanah akan tetapi karena kabut di sekitar puncak gunung itu amat tebal, maka sinar matahari belum tertampak muncul sehingga keadaan tetap gelap seperti malam buta. Ong Pek Chiao Cs, ketika mengangkat kepala memandang ke atas puncak gunung, ia menampak seorang Tosu kecil yang sedang menjaga dengan sikap ketakutan, maka mereka mengetahui bahwa kawanan Tosu Siluman sudah pergi memberikan laporan kepada Liok Hap Tojin tentang kekalahan yang telah diderita malam tadi. Paitet berkata keang-keang Sin K, apakah kau sudah mengetahui bagaimana rupa itu Tosu? Si Luman? Apakah memiliki kepandayan yang hebat? Tanda tanya. Sudah tentu jawab Paitet Sin K sambil menganggukan kepala, kalau dikatakan kepandayan si Tosu Siluman itu jauh lebih hebat daripada muridnya Kak Chun yang hanya pandai gegaras saja, tapi mengapa sampai saat ini Cheng Ne Chin Jin belum kelihatan muncul? Bagaimana kalau sekiranya si Tosu Siluman, karena meramal keadaan pihaknya yang buruk ia segera mengeluarkan ilmu Silumannya yang hebat untuk melarikan diri? Bukankah itu berarti membuat kerja percuma saja tanpa hasil yang membuaskan? Menurut pendapatku, Cheng Ne Chin Jin pasti sudah tiba, selak Ong Pek Chiao, akan tetapi ia tidak mau menunjukkan muka secara terang-terangan, ku hatir kalau si Tosu Siluman itu begitu melihat Cheng Ne Chin Jin segera kabur, ku kira Cheng Ne Chin Jin menggunakan ilmunya sedapat mungkin untuk membekuk Siluman itu. Tanda petik. Berkata sampai di situ dengan mendadak mereka menampak segumpalan awan yang menggelusur dari sebelah timur, semakin lama menjadi semakin tebal, dan menutupi seluruh alam di sebelah timur, angin yang bertiup keras sekali, bisa diduga tidak lama kemudian akan turun hujan besar. Ketika awan tebal telah sampai di atas kelenteng Ouhang Koset, dari atas udara tiba-tiba terdengar suara guntur yang berbunyi sangat keras menyambar ke sebelah dalam kelenteng tersebut. Blegur. Liok Hiap Tojin yang sedang duduk, ketika menampak ada guntur menyambar ke dalam kelenteng, tidak terasa pula ia jadi gugup sehingga mukanya menjadi pucat laksana kertas, dengan gugup ia lompat turun dari tempat duduknya lalu menjamret kelenengan yang segera digoyangkan berulang-ulang. Kelenong, 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 kelenong. Mendengar suara kelenengan itu dari kamar sebelah timur dan barat bermunculan lebih orang perempuan muda menghadap tosu siluman Liok Hiap Tojin. Liok Hiap Tojin ketika menampak murid-murid perempuannya telah muncul dengan suara keras berkata, bencana telah tiba, bencana itu akan menimpa diri kalian, bila mana kalian masih ingin hidup menyelamatkan jiwa masing-masing, lekas buka pakaian yang menutupi tubuh kalian, kalian harus telanjang bulat, untuk mengusir datangnya guntur dari langit, dengan demikian guntur itu tidak akan bisa mencelakakan diri kalian, lekas, hayo lekas buka pakaian kalian telanjang bulat, di mana keempat pengawal perempuanku, Liok Hiap Tojin mulai gugup. Di sini, jawab keempat pengawal perempuan yang mengenakan pakaian ringkas suara mereka hampir berbareng. Kau lekas gusur itu matematik musuh yang kemarin kita tangkap bahwa ia kemari dan gantung di tiang bendera yang berada di depan pintu, berkata Liok Hiap Tojin. Ia bisa mewakili kalian untuk menghindarkan dari bahaya kematian. Keempat perempuan pengawal yang berpakaian ringkas segera berlari pergi menuju ke kamar sebelah barat dan lalu mereka menggusur tubuh Niong Ho. Blegur. Terdengar pula suara guntur menyambar ke arah kelenteng, diiringi dengan sinar kilat yang tidak hentinya menyambar ke arah kelenteng. Ong Pek Chiao yang berada di bawah gunung menampak di atas puncak Kosian Hang di Bukit Kopok Nia sebelah barat terdapat seorang Tosu yang sedang berdiri sambil menggunakan pedang di tangannya digerak-gerakan ke arah kelenteng. O Hang Koseat, sedang guntur dan kilat yang menyambar ke arah kelenteng itu keluar dari pedang Tojin itu. Paitet berkata Ong Pek Chiao sambil menunjuk ke arah jurusan di mana si Tosu memegang pedang, kau lihat, di atas puncak Kosian Hang berdiri seorang Tosu, apakah itu bukannya Cheng He Chin Jin dengan pedang gunturnya menyerang si Tosu Siluman dengan kekuatan tenaga geib? Paitet Sin Kei setelah mendengar ucapan itu ia menoleh ke arah jurusan yang ditunjuk, betul saja di sana ia menampak satu Tosu yang sedang berdiri di atas puncak sedang menggerak-gerakan pedangnya ke jurusan kelenteng O Hang Koseat. Suara guntur dan kilat berkeredepan menggetarkan bumi sekitar tempat itu, cahaya kilat berkelebat menyambar berulang, tetapi, guntur dan sinar kilat berhasil ditolak pergi oleh si Tosu Siluman yang menggunakan para wanita yang telanjang bulat sebagai tameng, itulah sebabnya guntur dan kilat selalu tidak berhasil menghancurkan kelenteng dan isinya. O O O 2 O O O Kembali kepada Leong Hou yang digusur keluar dari kamar tahanan oleh empat perempuan pengawal si Tosu Siluman, ketika ia keluar dari kamar tahanannya, dengan kecepatan kilat menggerakkan sepasang kakinya menendang ke arah dua pengawal perempuan yang berada di sebelah kanannya. Kontan perempuan itu terjungkal rubuh di lantai tidak berkutik lagi. Setelah merubuhkan kedua perempuan itu Leong Hou lalu membalikkan tubuh menggerakkan kakinya mengirimkan tendangan maut dua kali kepada kedua perempuan yang lainnya yang berada di sebelah kirinya. Keadaan dua perempuan itu sama halnya dengan yang tadi, tubuhnya terjungkal rubuh di lantai tidak berkutik lagi. Dikarenakan sepasang tangan Leong Hou masih dirantai oleh rantai istimewa si Siluman, maka ia tidak bisa berbuat lebih daripada itu, jiwanya masih terancam bahaya maut. Berbarengan dengan kejadian itu tiba-tiba dari pintu bundar sebelah barat terdengar suara orang yang berseru, Tosu Siluman, kematianmu sudah diambang pintu, tapi masih berani berbuat kejahatan mencelakakan orang baik-baik. Baru saja ucapan itu selesai diucapkan terdengar pula suara guntur. Belegu ur. Suara guntur itu keras jauh lebih keras dari suara yang pertama. Maka terjadilah satu keandahan pula, di tengah-tengah udara timbul satu mahluk yang panjangnya kira-kira ada, kaki dengan sepasang metu yang galak di atas jidat binatang itu terdapat satu tanduk yang bercagak. Di bawah janggutnya terdapat beberapa lembar kumis yang tajam. Binatang aneh itu mempunyai empat kaki, rata-rata berkuku tajam. Binatang itu merupakan binatang Siluman Jejadian, tepat pada saat itu, tubuh si Tosu Siluman lenyap dari pandangan mata. Maka lenyap pula lah itu binatang Jejadian yang muncul di udara. Leong Hou yang menyaksikan lenyapnya si Tosu Siluman tidak kepalang herannya, selagi ia masih terheran-heran, muncul Cheng Ne Chin Jin di dalam ruangan itu, begitu menampak keadaan Leong Hou yang terantai tangannya Cheng Ne Chin Jin dengan menggunakan pedang guntur memapas rantai itu menjadi hancur berkeping-keping. Setelah tangannya bebas dari rantai yang mengekang kebebasannya Leong Hou segera berlari ke kamar di mana Lieng-eng disekap ia segera membebaskan Cheng kekasih. Tak lama bermunculan di sana Sinkong Kiamong Pek Chiao dan kawan-kawan lainnya. Semua perempuan yang telanjang bulat ketika menampak perubahan itu, tidak terasa pula tubuh mereka berkeringat gemetaran mereka berlutut minta diampuni. Kalian adalah orang-orang yang telah tertipu oleh si Siluman, berseru liengeng kepada orang-orang perempuan yang bertelanjang bulat. Seharusnya kalian memang harus dikasihani, lebih-lebih keadaan kalian sama dengan keadaan diriku yang hampir saja dipengaruhi oleh tipu muslihat dan obat-obat. Maksiatnya si Tosu Siluman, maka kami juga tidak akan menghukum kalian, nah cepat masuk ke dalam kamar berpakaian. Waktu itu murid tertua si Tosu Siluman dari bagian belakang hitbok Tojin begitu melihat guntur dan kilat selalu menyambar-nyambar di atas kepalanya sehingga ia jadi ketakutan sekali, dan cepat-cepat lari ke dalam kelenteng untuk minta bantuan gurunya, tapi siapanya ta sang guru telah lenyap secara mendadak, ketika tiba di dalam ruang tengah di sana ia bertemu dengan Liong Ho yang baru saja membebaskan liengeng. Liong Ho tanpa ragu lagi menggerakkan kepalan tangannya menghajar jidat hitbok Tojin, tanpa ampun kepala si Tosu muda bonglak terpecah, darah dan otak berceceran, tubuhnya amruk di lantai kelojotan kemudian diam tak bergerak nyawanya putus seketika. Di bagian ruang sebelah barat beberapa orang Tosu murid si Tosu Siluman Liok Hap Tojin lari serabutan mereka sangat ketakutan sekali. Tiba-tiba terdengar suara bentakan si pengemis cilik hoho yang juga sudah tiba bersama gurunya. Hai Tosu Tosu Siluman bila mana kalian sayang jiwamu lekas lucuti senjata masing-masing, jangan lari serabutan tidak keruan. Para murid-murid si Tosu Siluman tidak berani membantah segera mereka melepaskan senjata masing-masing dengan tubuh gemetaran berlutut di hadapan si pengemis cilik hoho. Liong Ho yang kebetulan baru tiba di tempat itu, tampak sikap pengecut para Tosu murid Liok Hap Tojin, yang sedang berlutut minta ampun, hawa marahnya meluap menggerakan kakinya, menendang satu persatu anak murid si Tosu Siluman, beruk, berang, beruluk gedebuk terdengar. Suara terpentanya murid-murid si Tosu Siluman Liok Hap Tojin. Si pengemis cilik hoho yang menyaksikan perbuatan seng kakak angkatia tertawa berkahkakan. Menampak kelakuan kedua anak muda itu cengit cincin membentak, bocah gendeng, apakah kau sudah kemasukan ilmu siluman si Tosu keparat? Tanda petik. Mendengar suara bentakan cengit cincin, suara tawasi pengemis cilik hoho terhenti di udara, wajah Liong Ho merah karena jengah. Pagi itu tampak asap mengepul di atas puncak gunung Owongsan, ketiga kelenteng yang menjadi sarang si Tosu Siluman musnah menjadi abu. Kazet. Selesai sudah pembakaran markas Liok Hap Tojin si Tosu Siluman. Lenyapnya dengan mendadak si Tosu Siluman membuat para jago lebih prihatin, pasti kelak pada suatu hari Liok Hap Tojin akan muncul kembali dengan aneka kerusilumannya membuat kegemparan di dalam rimba persilatan. Setelah selesai menjalankan tugas membasmi sarang Liok Hap Tojin, Cheng He Chin Jin mengajak para jago turut naik ke atas gunung Liong Ho San untuk mendengarkan tentang riwayat munculnya pedang embun dalam rimba persilatan. Singkatnya cerita mereka telah tiba di atas puncak gunung Liong Ho San di dalam pesanggerahan Cheng He Chin Jin. Hari itu masih pagi suara kicau burung ramai di sana-sini, di muka pesanggerahan duduk di atas bangku batu Ong Pek, Chiao, Lieng Eng, Liong Ho, Paitet Sin Kei, si pengemis Cilik Ho Ho, Koang Koang Sin Kei. Di hadapan mereka duduk bersila Cheng He Chin Jin. Tian Su, ambil kotak besi di dalam peti batu. Di sudut ruangan dalam goa, hati-hati jangan sampai jatuh. Baik suhu jawab Tio Tian Su berjalan pergi. Tak lama kemudian Tio Tian Su sudah kembali dengan membawa sebuah peti besi yang berukuran-berukuran XCM, peti besi itu diletakkan di atas sebuah batu datar persegi di hadapan Cheng He Chin Jin. Cheng He Chin Jin segera membuka tutup peti besi itu, dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah bungkusan berwarna kuning. Setelah bungkusan itu dibuka tampak sejilid kitab kecil yang sudah bulukan di sana-sini tampak kitab itu sudah koyak-koyak. Para jago yang menyaksikan keadaan kitab itu hatinya tercengang, dengan sepintas lalu saja dapat dilihat keadaan kitab itu sudah begitu tua. Tidak mungkin bisa terbaca lembaran-lembaran yang terdapat pada kitab itu. Sebagai jago-jago tua Ong Pek Chiao, Ko Ang Ko Ang Sinkai dan Pai Tek Sinkai sudah bisa menduga bila mana lembaran kitab itu dibuka pasti lembaran-lembaran kitab itu akan hancur berantakan jadi berkeping-keping. Selagi para jago tua memperhatikan keadaan kitab itu dengan perasaan heran dan bingung, Cheng He Chin Jin sudah berkata, Kitab ini sudah terlalu tua sekali usia nua, apabila tersentuh oleh tangan kasar pasti lembaran-lembaran akan hancur berkeping-keping sehingga tidak mungkin untuk membaca isinya. Lohu mendapatkan kitab ini secara sangat kebetulan sekali. Pada 30 tahun berselang, ketika terjadi gempa bumi yang menimbulkan tanah longsor di gunung Tian San, Lohu menemukan peti besi ini yang tersimpan dalam sebuah goa batu yang baru saja merekah. Akibat longsor dan gempa bumi. Menampak kitab yang sudah begitu tua usianya, Lohu merasa sayang untuk merusaknya, tapi karena keadaan kini sudah berbeda dan kita membutuhkan petunjuk dari kitab ini, maka para sahabat rimba persilatan Lohu ajak kemari untuk turut bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan agar kelak isi kitab ini dapat diselidiki. Chinjin, tiba-tiba si pengemis cilik hohon nyeletuk, apakah selama kitab itu dibawa-bawa oleh Chinjin tidak menjadi rusak sehingga utuh sampai hari ini, bisakah Chinjin menerangkan sebab-sebabnya? Cengge Chinjin mengangguk-anggukan kepala lalu katanya, kitab ini bukan dibuat dari kertas tapi terbuat dari bahan sutera yang halus, meskipun usianya sudah tua dan bahan sutera itu sudah lapuk tetapi lembaran-lembaran kitab itu masih menempel satu sama lain, hingga tidak akan hancur bila tidak terbuka lembarannya. Bila mana lembar pertama dibuka, maka lembaran itu akan segera hancur, bila tidak dibuka lembarannya ia tetap seperti keadaan seperti sedia kala. Ketika Lohu menemukan kitab ini, Lohu pernah membuka selembar kulitnya, maka kulit itu berantakan hancur berkeping-keping, maka mendapat kenyataan demikian Lohu segera masukkan kembali perlahan-lahan kitab ini ke dalam tempatnya yang juga terbuat dari bahan besi yang aneh luar biasa. Titik Cinjin Tanya pula si pengemis cilik Hoho, apakah bunyi lembaran kitab yang hancur berantakan itu? Lembaran pertama yang merupakan kulit dari kitab itu berbunyi, hikayat pedang embun. Terdengar suara kejut tertahan. Kini karena lembaran pertama sudah hancur maka di sini bisa dibaca tulisan pada lembar kedua yang berbunyi, riwayat terciptanya pedang embun. Tanda petik Seterusnya Ceng He Cinjin dengan suara tenang membaca lembar demi lembar kitab tersebut, setiap lembar yang tertarik lembarannya, lembaran kitab itu segera hancur berantakan, dengan sangat hati-hati menggunakan tenaga dalamnya Ceng He Cinjin terus membalik dan membaca setiap lembar yang masih utuh. Paitek Sin Kei, Ko Ang Ko Ang Sin Kei, Sin Kiong Kiamong Pek Chiao beserta ketiga jago muda kita menyaksikan tulisan yang tertera pada kitab itu dan mendengarkan dengan penuh perhatian akan riwayat pedang tersebut. Ternyata isi kitab tersebut menceritakan tentang terciptanya pedang embun serta rahasia tersimpannya pedang pusaka yang berbunyi sebagai berikut. Pada tahun sebelum tahun Imlek, di dalam Gua Wapek, Kloktong di puncak gunung menggelolong di pegunungan Lusan, hidup seorang gaib yang hanya makan buah-buahan dan minum air dari sumber air di atas gunung, orang gaib itu sama. Sekali belum pernah makan makanan yang kena asap api atau makanan dari makhluk bernyawa. Orang gaib itu sebetulnya adalah seorang yang sudah memiliki banyak pengalaman dalam ilmu itu. Banyak orang-orang mencari orang gaib itu untuk meminta pelajaran gaib darinya. Meskipun ada beberapa orang yang mendaki gunung berhasil menjumpainya, tapi orang gaib itu tidak pernah membuka suara melayani mereka, hal mana membuat orang-orang itu putus asa dan kembali turun gunung. Jelasnya siapa-siapa yang datang kepadanya sudah pasti tidak akan mendapat pelayanan, jangankan pelayanan, bicara pun orang gaib itu tidak pernah. Dengan pengalaman-pengalaman itu, maka tidak lagi seorang pun yang menaik ke atas puncak gunung Lusan untuk minta pelajaran dari orang itu. Di kaki pegunungan Lusan terdapat sebuah perkampungan kecil yang disebut Hu Tianhong, di kampung itu hidup seorang anak yatim piatu bernama Tongpok, sejak kecil ia sudah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya. Tongpok yang hidup sebatang kera, terlunta-lunta dalam kampung itu, telah dipungut oleh seorang hartawan untuk tinggal di dalam rumah keluarga hartawan itu. Usia Tongpok waktu itu baru tahun, di dalam rumah hartawan itulah Tongpok bekerja sebagai pengembala kambing. Tongpok yang sudah yatim piatu sebagai seorang anak yang numpang hidup di rumah keluarga hartawan, ia juga sangat tahu diri, semua pekerjaannya dilakukan dengan hati-hati dan teliti, ia sangat rajin mengurus kambing-kambing majikannya. Ketika Tongpok telah bekerja beberapa bulan, hari itu tepat pada akhir bulan 9 rumput-rumput yang berada di sekitar kampung berkurang dan tanah pun menjadi kering. Dengan kecerdikan otaknya si bocah Angon Tongpok membagi kambingnya menjadi beberapa kelompok untuk mencari rumput. Bencana tiba-tiba menimpa diri si bocah Angon, karena pada hari itu dengan mendadak ia kehilangan seekor kambing, sehingga ketika ia pulang, seng majikan si hartawan memarahinya. Kejadian hilangnya kambing Angonan Tongpok terjadi berturut-turut setiap hari, akhirnya karena kehilangan kambing-kambingnya si hartawan tidak hanya memarahi Tongpok, tapi juga mengebuki si bocah dengan rotan. Karena pengalaman itu Tongpok lebih hati-hati mengangon kambingnya. Sebagaimana biasanya jika matahari sudah doyong di barat Tongpok mengumpulkan kambing-kambingnya untuk digiring pulang. Dalam mengumpulkan kambingnya, tiba-tiba Tongpok menampak seekor binatang berkaki empat berbulu hitam, berbadan lebih besar daripada anjing, dan lebih kecil dari babi hutan, melompat dari dalam. Semak-semak belukar menerkam seekor kambing dan menyeret kambing itu masuk ke dalam rimba. Menampak kejadian itu, tentu saja telah membuat Tongpok menjadi gusar dan gugup, dengan cepat ia lalu lari mengejar binatang yang menyeret kambingnya, tapi apa mau dikata, sewaktu binatang bertubuh hitam itu berlari di bawah kaki gunung lusan memasuki hutan rimba, mendadak binatang itu lenyap bayangannya. Tongpok yang merasa penasaran belum menemukan binatang itu, terus mengejar ke atas gunung dengan harapan bisa menemukan sarang binatang yang mencuri kambingnya, kemudian baru ia pulang memberi laporan kepada sang majikan. Tanpa dirasa langkah kaki Tongpok membawa tubuh si bocah sampai di punca ngkelolong di muka goa pekloktong, di mana tinggal si orang tua gaib. Begitu Tongpok tiba di muka goa, matanya dibuat silau oleh berkelebatnya seekor binatang berbulu putih memasuki ke dalam goa, dengan perasaan girang maka ia lalu mengejar masuk ke dalam goa. Tiba di dalam goa, pandangan metu, Tongpok terbentur oleh seorang tua berjenggot putih sedang duduk, di sampingnya berdiri seekor binatang menjangan berbulu putih. Setelah menyaksikan dengan jelas bahwa binatang yang berbulu putih itu adalah bukan kambingnya yang hilang, hati Tongpok menjadi jengkel. Karena jengkelnya Tongpok lalu bertanya kepada si orang tua yang sedang duduk bersila di samping menjangan putih itu. Lut yang, apakah di sini ada seekor binatang yang berbulu hitam menyeret seekor kambing yang berbulu putih? Orang tua itu selama berdiam di dalam goa belum pernah bicara, mendengar pertanyaan Tongpok si orang tua hanya menggelengkan kepala. Tongpok mendapat jawaban demikian ia putus asa, tanpa dirasa air metu meleleh di kedua pipinya dengan dras sekali. Sudahlah, kau jangan menangis, terdengar suara orang tua di dalam goa, dengan wajah yang manis budi, bocah kau dari mana? Sambil menangis, dengan suaranya yang terputus-putus Tongpok memberikan keterangan dengan jelas kepada si orang tua apa yang ia alami selama ini. Orang tua itu setelah mendengar cerita Tongpok, Ia menganggukan kepala lalu berkata, kalau kau tidak berani pulang ke rumah majikanmu, biarlah kau tinggal di sini saja bersama aku. Bila mana Loti yang bersedia menerima aku tinggal di sini, berkata Tongpok dengan perasaan girang, aku selalu menurut apa yang Loti yang perintahkan, pokoknya semua apa yang Loti yang perintahkan asal aku mampu mengerjakannya, tidak akan aku lalaikan. Orang tua itu mengangguk, lalu katanya, sekarang hari sudah malam. Kau tutup dulu pintu goa. Tanpa diperintah dua kali, Tongpok segera berjalan pergi menutup pintu goa, yang membuat hati si bocah heran ialah meskipun di dalam goa itu tidak dipasang api penerangan, akan tetapi dalam ruangan goa di malam hari nampak terang-benerang. Apakah yang menyebabkan keadaan di dalam goa itu terang-benerang? Ternyata di atas tanduk manjangan putih memancar sinar putih yang terang-benerang, yang membuat keadaan dalam goa seperti juga keadaannya di waktu siang. Orang tua itu tampak mengambil segenggam buah Oung Chow dari Paso Batu, lalu diberikan kepada Tongpok untuk dimakan. Tongpok memakan buah tersebut, ternyata buah itu terasa sangat manis dan harum, setelah ia makan tiga buah, ia merasakan perutnya sudah kenyang, maka lalu mengembalikan pula sisa buah itu kepada si orang tua. Tongpok kau harus ingat, berkata orang tua itu sambil tertawa, kau telah memakan tiga buah pemberianku, dengan demikian berarti kau berjodoh denganku untuk bersama-sama tinggal di dalam goa ini selama tiga tahun, setelah tiga tahun kau harus pergi dari tempat ini untuk mencari penghidupan di lain tempat. Tongpok mendengar ucapan si orang tua tanpa disadari hatinya menjadi sedih, ia pikir kalau begitu tadi ku makan saja semua buah itu yang berjumlah lebih dari buah agar aku bisa tinggal bersama si orang tua untuk selama tahun. Si orang tua yang melihat perubahan wajah Tongpok, dengan tertawa berkata, anak, kau harus mengerti, dengan mengandalkan kepada orang lain, kau tidak nantinya bisa menemukan penghidupan yang baik, setiap orang hidup di dalam dunia ini harus mengandalkan pada tenaga sendiri, itulah baru betul. Kau tinggal di sini belajar sedikit ilmu kepandayan yang akan kuturunkan kepadamu, kelak tiga tahun kemudian setelah kau turun gunung, kau bisa menggunakan kepandayan yang kuturunkan untuk menuntut kehidupan mencari nafkah. Tongpok sangat kegirangan, dengan cepat ia jatuhkan dirinya berlutut di hadapan orang tua gaib seraya mengaturkan terima kasihnya. Mulai hari itu, Tongpok tinggal dalam gua wabek, Klok Tong bersama orang tua gaib, di mana dia mendapat pelajaran dari gurunya untuk memikin golok dan pedang. Dalam gua tersebut ternyata cukup tersedia baja dan besi serta lain-lain alat-alat keperluan untuk memikin golok atau pedang, begitu pula dapur-dapur besar untuk membakar bahan besi atau baja juga tersedia alat-alat lainnya yang komplit. Mula-mula Tongpok diberikan pelajaran care-care membakar besi mentah, baru kemudian ia diberi pelajaran bagaimana menempa besi atau baja yang akan dijadikan golok atau pedang. Mengingat waktu untuk mempelajari semua pelajaran-pelajaran itu hanya terbatas pada waktu tiga tahun saja, maka Tongpok mempelajari dan melatih ilmu-ilmu membuat golok dan pedang itu dengan rajin dan penuh perhatian, semua pelajaran-pelajaran serta latihan-latihan itu ia pelajari siang dan malam tanpa bosan atau malas. Sehingga belum sampai waktu tiga tahun apa yang diajarkan oleh si orang tua gaib ternyata sudah dapat dipelajari sampai tamat. Golok dan pedang yang selama ini ia buat sebagai latihan, ternyata semuanya sangat tajam luar biasa, sampai-sampai gurunya merasa kagum atas hasil kerja si murid. Masa tiga tahun telah dilewatkan, pada suatu hari sang guru memberikan sebutir benda yang berwarna hitam bersinar, besarnya kira-kira tiga kali kepalan tangan orang dewasa. Tongpok menerima benda itu yang ternyata sangat berat, berat-beratnya kira-kira katil lebih. Kau jangan sembarang menggunakan benda ini, kata gurunya dengan sikap sungguh-sungguh, karena sebutir benda ini adalah baja pilihan yang kubuat. Nama baja ini Kong Cheng Wan, barang ini juga sangat susah didapatkan, karena menilih kecerdikanmu, dalam waktu tiga tahun saja kau sudah berhasil meyakinkan seluruh ilmu kepandayan yang kuturunkan kepadamu. Maka aku berikan benda ini kepadamu, elak pada suatu hari kau gunakan benda ini untuk membuat sebilah pedang wasiat yang mempunyai ketajaman luar biasa, yang mana pedang itu kelak dapat digunakan oleh seseorang untuk membelah keadilan dan kebenaran membasmi segala macam setan dan siluman yang selalu mengganggu ketertiban dunia. Hari ini kau harus turun gunung, bawalah semua pedang dan golok yang selama tiga tahun ini telah kau buat dengan jerih payahmu, dan juallah semua itu, uangnya bisa kau belikan toko, dengan demikian kau akan punya mata pencaharian untuk membangun rumah tanggamu. Tongpok mendengar penuturan gurunya ia segera menyimpan Kong Cheng Wan tadi sambil mengucapkan terima kasih kepada gurunya, lalu dengan menggendong sebanyak-sebanyak pedang dan bilah golok yang ia buat selama tiga tahun, meskipun barang itu berat, tapi tenaga Tongpok ini sudah bukan lagi tenaga ketika ia baru tiba di dalam goa ini pada tiga tahun yang lalu, kini ia telah menjadi seorang pemuda yang bertubuh kekar bertenaga besar. Setelah pamitan dengan gurunya ia lari turun gunung meninggalkan goa pek, klok tog. Di sepanjang jalan Tongpok menjual golok dan pedang-pedang bawaannya. Ketika ia tiba di kota Lemkonghu, karena orang-orang melihat semua golok dan pedang buatan Tongpok sangat tajam, maka orang-orang pada berebut membeli barang dagangannya, tidak sampai tiga hari semua pedang dan golok telah habis terjual. Wang hasil penjualan pedang dan golok, ia belikan sebuah rumah untuk toko di mana ia memulai karirnya, semua alat-alat keperluan pembuatan pedang dan golok sudah dibeli semua, maka mulailah ia melakukan pekerjaan sebagai tukang pembuat golok dan pedang di dalam kota Lemkong itu. Golok dan pedang hasil buatan Tongpok terkenal tajam dan berkualitas tinggi hingga dalam waktu lima tahun, ia sudah bisa mengumpulkan uang sebanyak cil perat. Kerajinan serta keistimewaan kerja Tongpok telah membuat perhatian seseorang terhadap dirinya, maka pada suatu hari malah seorang penduduk Lemkonghu telah memungut mantu padanya untuk dinikahkan kepada putri orang itu. Mengingat Budi Sangguru, pada suatu hari, ia menceritakan kepada istrinya untuk menyambangi gurunya, maka setelah membeli buah-buahan yang segar, Tongpok dengan pikulan penuh buah-buahan ia mendaki ke atas gunung lusan tetapi setelah Tongpok tiba di Goa Pek, Klok Tong, ternyata gurunya sudah tidak berada di dalam goa. Dengan perasaan duka Tongpok lalu meletakkan buah-buahannya di dalam goa, dan ia lalu berlutut menghadap ke langit, setelah subah yang baru ia pulang kembali. Waktu itu toko Tongpok serta alat-alat yang dibuatnya pedang atau golok sudah terkenal di mana-mana, di seluruh pelosok, maka tidak heran orang-orang dari setiap penjuru kota datang ke kota. Lemkonghu untuk membeli golok atau pedang buatan Tongpok. Waktu berjalan sangat cepat, Tongpok sudah berusia 45 tahun, ia hanya dikaluniai seorang perempuan yang diberi nama Liam Sulok KHO, ingat Guru Nona Manjangan. Nama itu diberikan kepada Seng Putri dikarenakan Tongpok ingat kepada Budi dan juga kepada Semen Jangan Putih. Ketika Liam Sulok KHO berusia tahun, gadis itu sangat berbakti kepada ayah ibunya, sehingga kedua orang tuanya sayang kepada Seng Putri tunggal itu. Untuk melakukan pekerjaannya Tongpok mengangkat beberapa orang murid laki-laki yang dididiknya bagaimana Kero menempa besi dan menempa baja. Pada suatu hari Tongpok berpikir, keadaan rumah setangga boleh dibilang cukup baik serta penghasilan dari pembuatan pedang dan golok berjalan lancar. Juga muridnya yang dilatihnya kini sudah pandai mengurus sendiri pekerjaannya, sedang usianya tambah lama tambah tua jua, tenaganya pun tambah lemah, sedang sebutir baja Kong Cheng Wan. Dan pemberian suhunya belum juga diolah menjadi pedang wasiat, bila hal ini tidak segera dilaksanakan, kapan lagi? Mengingat tenaganya kini tambah lama tambah lemah. Khawatir terhadap pesan suhunya yang ia harus membuat pedang wasiat dari bahan baja Kong Cheng Wan tidak keburu dilaksanakan, maka ia segera membuat sebuah kamar terpisah, lalu membuat sebuah dapur untuk mengolah baja Kong Cheng Wan menjadi pedang wasiat. Tiga tahun sudah lamanya baja Kong Cheng Wan di dalam dapur pembakaran tapi baja itu tidak menunjukkan perubahan yang menunjukkan tanda-tanda akan melumer, selama tiga tahun itu Tong Pok melakukan pembakaran dan menempa butiran baja itu, tapi tidak membawa hasil yang diharapkan, baja itu tetap keras seperti sedia kalah. Atas kejadian itu Tong Pok sangat heran sekali, sehingga Seng Istri sering memberikan nasihatnya, agar jangan meneruskan pekerjaannya yang hanya menghabiskan arang percuma dan membuang waktu yang tiada artinya. Tetapi nasihat Seng Istri tidak pernah didengar oleh Tong Pok, ia masih tetap melakukan pekerjaannya tanpa putus asa. Pada suatu hari kembali Seng Istri memberi nasihat agar ia menghentikan pekerjaannya. Tapi dijawab oleh Tong Pok dengan sungguh-sungguh, barang ini pemberian suhu atas budi baik suhu, aku tidak boleh mensiasiakan semua kepercayaan yang telah dilimpahkan kepadaku untuk membuat sebilah pedang wasiat guna diberikan kepada seseorang yang berguna untuk kepentingan usaha dan bangsa. Hari dilewatkan sehari demi sehari Tong Pok masih tetap melakukan pembakaran baja Kong Cheng Wan yang tidak pernah lumer, setahun sudah dilewatkan lagi, tapi Seng Baja tetap tidak mau lumer. Kejadian itu akhirnya membuat Tong Pok serba salah, duduk salah berdiri salah, makan dan minum sudah dilupakannya. Kadangkala Tong Pok duduk termenung-menung seorang diri seperti gila. Liam Sulok Khao yang menyaksikan Seng Ayah sedemikian rupa tingkah lakunya, hatinya merasa sedih dan duka. Seng Putri juga turut membantu ibunya untuk memberi nasihat kepada Seng Ayah tetapi semua itu sia-sia belaka. Pada suatu hari Liam Sulok Khao berpikir untuk menolong ayahnya dari kesulitan ini tidak lain hanya satu-satunya jalan hanyalah membantu Seng Ayah agar Baja itu segera bisa lumer. Setelah berpikir begitu si Putri Tunggal Tong Pok yang bernama Liam Sulok Khao diam-diam pada waktu malam ia masuk ke dalam kamar spesial pembakaran Baja itu. Di muka dapur si gadis berpikir dalam hati, sebutir Baja ini sungguh sangat mengherankan apakah di dalam dapur ini ada setan yang mengganggu? Sayang sekali aku tidak bisa lompat ke dalam dapur yang menyala ini untuk segera mengusir setan yang mengganggu usaha ayahku. Setelah berpikir begitu, si gadis tiba-tiba teringat kepada cerita-cerita orang bahwa semua pekerjaan ada malaikatnya dan juga mungkin pekerjaan ini telah diganggu oleh si malaikat dapur, sehingga Baja ini tidak bisa lumer-lumer meskipun api dapur tetap menyala syang dan malam mengingat kepada malaikat dapur maka si gadis selalu berlutut di hadapan dapur yang apinya sedang menyala mulutnya berkemak kemik membaca doa mendadak terjadi perubahan yang ajaib butiran Baja di dalam dapur tampak berputar tak lama warnanya juga mulai berubah menjadi merah menampak kejadian itu hati si gadis menjadi tapi tiba-tiba segulungan angin keras berembus masuk meniup api yang sedang berkobar api mana lalu padam butiran baja yang sudah mulai memerah kembali menjadi hitam sebagaimana warna asalnya menyaksikan keadaan itu hati si gadis panas membara ia marah tidak kepalang darahnya naik ke otak ia berkata rupanya betul dapur ini ada setannya yang mengganggu em em aku setan aku akan menempur mati matian tanda petik setelah berkata begitu tubuh si gadis lompat ke dalam dapur alangkah kasihan si gadis harus mengorbankan jiwanya di dalam bara api yang merah marong di dalam dapur ketika si gadis lompat masuk ke dalam dapur salah seorang murid tongpok mendengar suara gadabrukan segera ia masuk ke dalam untuk melihat apa yang terjadi di sana tampak tubuh gadis itu sudah terbakar di atas api yang berkobar si murid laki-laki itu segera lari keluar menceritakan apa yang telah terjadi kepada majikannya ketika mereka datang ke dalam kamar dapur tampak asap mengepul sedang tubuh si gadis yang terbakar sudah lenyap menjadi abu sedang baja di dalam dapur berputaran baja itu kini nampak memerah tanda akan melumer sang ibu yang menampak gadisnya sudah menjadi abu ia kalap seperti orang gila lalu nyusul anaknya menyemplungkan diri ke dalam dapur tong pok yang menyaksikan istri dan anaknya sudah binasa dengan lompat masuk ke dalam dapur yang sedang berkobar ia menjadi sedih dan jengkel hingga ia jatuh pingsan ketika tong pok sadar ia segera ingin lompat ke dalam dapur menyusul istri dan putrinya tapi para murid-muridnya menahan maksud sang guru dan memberikan hiburan hingga tong pok gagal bunuh diri di dapur pembakaran baja mereka ibu dan anak kata tong pok sedih lantaran hanya dikarenakan sebilah pedang telah mengorbankan jiwa istri dan anakku yang tercinta beruntung Tuhan merasa kasihan pada diriku membuat baja ini menjadi lumer hingga pengorbanan istri dan anakku tidak akan sia-sia belaka aku bersumpah untuk membuat pedang ini jika tidak bagaimana kelak di alam baka aku bisa berjumpa dengan istri dan anakku yang telah berkorban untuk pengorbananku ini dengan menanggung sedih dan pilu tong pok lalu membuat sebilah pedang dari baja yang dilumarkan oleh darah seorang gadis dan seorang ibu yang dicintainya setelah memakan waktu dua tahun lamanya barulah pedang itu hampir selesai dalam pembuatannya ketika ia sedang melakukan pembakaran pedang yang hampir jadi itu tiba-tiba tampak bara api yang menyala berkobar-kobar merah berubah menjadi putih di sana mengepul luap putih ke udara sedang arang besi yang tadinya merah membara kini berubah menjadi keputih putihan di sana sini berterotolan buktiran air mengkilat seperti mbon pagi pada bara api maka tampaklah di sana sebilah pedang yang memancarkan sinar putih yang mengeluarkan hawa dingin membuat tubuh tongpok menggigil gemetar dengan demikian selesailah pembuatan pedang wasiat yang memakan korban dua jiwa manusia seorang darah dan seorang ibu setelah hawa dingin lenyap tongpok mengambil pedang itu dari atas dapur setelah mana ia perintahkan kepada murid-muridnya untuk membuatkan sebilah sarung pedang setelah sarung pedang selesai tongpok mengumpulkan semua murid-muridnya ia berpesan kepada murid-muridnya agar pekerjaan itu dilanjutkan sedang ia sendiri akan segera meninggalkan kota untuk mengembara di dalam pengembaraannya tongpok berjumpa dengan seorang imam bangsa Arabia hasil dari perkenalan itu tongpok selainnya telah mahir dalam ilmu itu juga ia mempelajari ilmu kebatinan dari imam bangsa Arabia yang kemudian imam itu kembali ke negeri asalnya dengan membawa hasil pelajaran agama itu yang ia dapatkan dari tongpok di dalam goa pertapaannya tongpok membuat tiga bilah pisau belati yang bergagang berukiran burung hong liong dan kiam di atas badan pisau belati itu tertera peta tempat di mana ia bertapa dan di mana tersimpannya pusaka pedang embun o dewo ceng setelah membaca kitab yang berisi catatan riwayat pedang embun selembar demi selembar menjadi abu pada lembar terakhir ia menarik napas panjang sin kiong kiam mong pek kiao ko ang kuan sin kia dan para jago lain yang mengangguk anggukan kepala mendengar cerita itu met lieng terbetik dua butir air mata tampak juga sepasang mata si pengemis cilik hoho basah menahan jatuhnya air mata mereka terharu atas pengorbanan ibu dan anak yang setia kepada ayah dan suami pengorbanan yang tidak sia-sia tiba-tiba terdengar suara pait sin k tapi mengapa pisau yang ada hanya dua buah entah di tangan siapa lagi yang sebelah berukir gambar pedang sungguh berbahaya bila pedang itu jatuh ke tangan sebangsa manusia siluman si pengemis cilik hoho menatap wajah liong ho dengan penuh tanda penyesalan bahwa kedua pisau belati itu telah dirampas oleh kim ni marmo ong guat leng dengan akal tipu daya yang licik paman tiba-tiba liong ho membuka suara teocu yang tidak berguna ini telah mensiasiakan kepercayaan paman atas kedua pisau belati itu tanda petik pisau belatinya telah ditipu oleh kim ni marmo ong guat leng sambung si pengemis cilik hoho kim ni marmo ong guat leng terdengar suara kejut ceng ne cincin ngg iblis itu sudah muncul kembali hebat akibatnya bila pedang itu terjatuh di tangan iblis wanita itu metus sin kiyong kiam mong pek ciau menatap tajam leong ho dengan tatapan tidak puas leong ho yang ditatap demikian juga merasa tidak puas seng paman ini baru saja ia kenal betul tidaknya kalau ong pek ciau adalah adik angkat ayah ibunya belum dibuktikan kembali teringat akan tipu muslihat si nenek si maka muncul pikiran di otak leong ho jangan jangan orang orang ini pun berakal licik penuh tipu muslihat hingga timbul keragu-raguannya terhadap orang yang berada di hadapannya ditatapnya sinar metu orang-orang sekeliling satu demi satu semua menunjukkan sinar ketidakpuasan terhadap dirinya hanya tampak sinar meta ceng net cincin sinar meta itu berbeda dengan sinar meta para jago yang lainnya sinar metu ceng cincin penuh dengan rasa welas asih yang penuh keagungan menatap kearah liengeng metu seng kekasih basah digenangi air mata sedang si pengemis cilik hoho menundukan kepala menampak sikap orang-orang itu mendadak tubuh liong ho melejit ke udara ia berlari berlompatan di antara dahan-dahan pohon meninggalkan gunung liong ho san liengeng bangkit berbarengan dengan suhunya ong pek ciau untuk mencegah kepergiannya di cegah ceng necinjin duduklah biarkan ia pergi melampiaskan penyesalannya tak lama bayangan liong ho sudah lenyap di balik pohon di bawah gunung setelah liong ho meninggalkan tempat itu si pengemis cilik hoho menceritakan semua apa yang ia ketahui tentang hilangnya kedua pisau belati yang ditipu oleh kim ni mar mo ong guat leng juga bagaimana kedua gadis cantik kota guru dan murid muncul di dalam rimba persilatan mengegerkan ketenangan dunia hmm ceng cincin menghela napas kun si mo ten kiel lang masih mengganas belum bisa dibasmi dari muka bumi kini muncul pula gurunya kim ni mar mo guat leng yang selama belasan tahun sudah tidak terdengar kabar beritanya hai bagaimana mendadak para iblis dan siluman bermunculan kembali pada zaman ini cincin berkata kong kong sin kai apakah ada daya upaya untuk membasmi iblis dan siluman itu ceng cincin memandang ke langit baru berkata semua bisa dilaksanakan tapi harus ada syarat-syarat kepandaian di dalam dunia ini tidak ada batasnya mungkin kepandaian para iblis itu sulit untuk ditundukan tapi untuk sementara ini kita hanya bisa membendung kejahatan mereka hanya itulah yang saat ini dapat kita lakukan kecuali hai titik kecuali pedang embun itu tidak ada lain jalan lagi untuk membasmi dan memunahkan ilmu seluman cincin 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 berkata om pek ciaw tentang kelima jago hadramaut itu adakah care untuk menghadapi ilmu kebal mereka ceng cincin mengangguk kepala katanya kelima jago hadramaut mencari pedang embun tentu berita ini telah turun menurun dikisahkan oleh para pengikut imam yang telah mengetahui tentang pedang embun itu hingga mereka berusaha untuk mencari pedang tersebut dan menyiarkan bahwa pedang itu adalah pusaka negerinya tapi tipu muslihat itu telah terbongkar dengan adanya kitab sejarah pedang tadi sedang persoalan untuk menghadapi ilmu kebal mereka kukira hal ini tidak sulit karena kalau ditilik dari ilmu kebal yang dianud oleh bangsa bangsa benua Arabia mereka menggunakan dasar ilmu kebatinan meskipun pedang embun belum tentu berdasarkan pelajaran dan kitab kitab kebatinan yang lohu temukan ilmu kebal itu tidak sulit untuk dipunahkan untuk menghadapi ilmu kebal mereka kalian harus memperhatikan beberapa soal yang pertama kaki kalian tidak boleh bertatakan apapun tidak boleh bersepatu atau lainnya kulit tapak kaki harus langsung menempel di tanah sebelum menggerakkan senjata untuk membunuh mereka semua senjata pedang pisau atau apapun harus terlebih dahulu dipukulkan ke bumi sekuatnya nah setelah itu seranglah pasti apabila serangan kalian mengenai sasaran tubuh mereka akan tercincang ay tanda petik setelah mendapat petunjuk-petunjuk dari cenggit cijin para rombongan paitek sin kepamitan turun gunung cenggit cijin tidak lupa berpesan kepada mereka bahwa dalam jangka waktu 3 tahun dia tidak mau diganggu oleh siapapun karena dalam waktu itu cenggit cijin akan melatih tiotian sesuatu ilmu andalannya agar seng murid bisa menggunakan pedang guntur yang sangat luar biasa itu ood oodw oodw leong ho berjalan dengan langkah kaki tetap jiwanya bergelora untuk merebut kembali dua bilah pisau belati pusakanya yang menjadi milik warisan orang tuanya juga merupakan peta dari tersimpannya pusaka pedang embunia harus mencari jejak kim ni mar mo ong guat leng yang telah menipunya demikian rupa ia harus bisa menunjukkan kepada paman dan kekasihnya serta para jago-jago tua sahabat karip ayahnya bahwa sebagai putra seorang pendekar kenamaan darahnya harus memiliki jiwa kependekaran ia harus bisa membongkar kemisteriusan lenyapnya seng ayah dan ibu ia juga harus sanggup menuntut balas sekiranya lenyapnya orang tuanya itu diakibatkan penganiayaan orang-orang rimba persilatan entah mereka itu dari golongan sesat atau yang mengaku dirinya sebagai golongan putih bila mana terbukti mereka tersangkut dalam urusan dengan lenyapnya seng ayah tio liong ho bertekad membuat perhitungan hasil pengalamannya selama ia malang melintang mengembara di rimba persilatan dapat disimpulkannya bahwa segala tindakan tidak boleh dilakukan dengan hati lemah dan ragu-ragu semua apa yang dihadapinya ia tidak boleh percaya 100% setiap orang setiap makhluk harus dicurigai meskipun terhadap diri seng paman atau kawan-kawan karib seng ayah tipu muslihat akal licik meraja lelah meracuni setiap darah manusia yang semuanya kemaruk terhadap nama besar serakah terhadap harta benda perjalanan kali ini dilakukan di atas jalan lereng-lereng tegunungan meliwati bukit-bukit curam sungai lebar pemuda kita kembali menuju ke arah kota sia-osia di mana dikala itulah untuk pertama kalinya ia terjun dalam pergaulan hidup manusia dari sana ia akan melanjutkan perjalanannya mendaki lereng-lereng gunung di atas puncak-puncak gunung menuju lembah air terjun hari berikutnya matahari baru menyorotkan sinar-sinar masnya di atas hutan rimba suara kicau burung ramai bersahut-sahutan sesekali terdengar suara gerengan binatang buas serabutan mencari mangsa liong ho masih menelentangkan tubuhnya di atas batang pohon matanya baru saja dibuka menikmati pemandangan pagi dalam hutan belantara krak beruk tiba-tiba saja dahan pohon di mana tadi ia menelentangkan tubuhnya patah tanpa hujan tanpa angin tubuh liong ho yang masih menelentang di atas dahan tadi meletik ke udara kemudian meluncur turun berdiri jejak di semak semak belukar dalam hutan rimba belantara itu omotohut huah ha bocah sial cepat kau potes batok kepalamu aku tidak mau mengotorkan tangan untuk membunuh dirimu ternyata patahnya batang pohon tadi disamber oleh sinar merah yang berkeredap keluar dari tangan orang yang bicara berdiri di hadapan liong ho to ternyata orang yang datang adalah itu to susiluman liok ha to jin mm dengus liok ha to jin dingin gara-gara perbuatanmu markasku di bumi hanguskan murid-muridku terbunuh hari ini kalau aku tidak bisa menyaksikan kepalamu copot dari tubuhmu hmm hayo cepat kau copotkan kepalamu to susiluman lebih baik kau pecahkan mulutmu yang bau busuk itu agar tidak ngoceh tak keruan di hadapanku kau kira aku takut dengan segala macam permainan ilmu selumanmu jika kau menghendaki kepalaku ambillah asal saja kau mampu krelap meluncur sinar merah dari tangan liok hap to jin menyambar leher liong ho liong ho bergerak cepat sebelum sinar merah itu menyambar lehernya tubuhnya mengkeret kebawah setelah sinar itu lewat di atas kepalanya liong ho melejit ke udara di tengah udara jari tangannya bergerak menotok ke arah biji metal liok hap to jin dengan ilmu totokan bunga-bunga berguguran entah dengan kera bagaimana mendadak tubuh liok hap to jin lenyap begitu tubuh liong ho tiba di tanah tiba-tiba tampak kabut putih halimun mengurung tubuhnya pandangan matanya menjadi gelap ia tidak dapat melihat pemandangan alam di sekitarnya liong ho berusaha membentur kurungan halimun putih yang mengurung tubuhnya tapi setiap kali ia membentur lapisan halimun itu tubuhnya seakan membentur dinding tembok mental balik terhuyung berulang kali dicobanya tapi hasilnya sama saja bahkan kini tubuhnya dirasakan sakit sampai menyelusup ke tulang tulang akibat benturan benturan yang membabi buta teringat akan bunyi siulannya maka liong ho segera mengempos tenaga ia mengeluarkan siulan yang menggema angkasa menggetarkan seluruh isi rimba begitu suara lengking siulan menggema halimun pecah bebuyar kian kemari terbawa angin akhirnya lenyap sama sekali kini dihadapannya berdiri si tosu siluman liok haptojin mm siulan setan muhebat juga bocah tapi kematianmu sudah tidak bisa dihilangkan lagi ha 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 tanda petik siluman perjajaran tidak perlu banyak pentang bacot di sini kalau kau mampu cepat keluarkan lagi ilmu siluman mu liok haptojin menggerakkan tangannya dari sana kembali meluncur cahaya merah menyerang dada liong ho liong ho mengelak kekiri menjejak tanah ia membal ke udara kembali sinar-sinar merah menyerang tubuhnya kemana liong ho bergerak sinar merah selalu membatangi si pemuda segera bersiul kembali suara siulan itu menggema memecahkan kesunyian di dalam hutan itu terdengar liok haptojin tertawa berkah kakan berbarengan dengan lenyapnya suara tertawanya tiba-tiba nampak sekeliling rimba itu terkurung oleh sinar merah membara seakan telah terjadi kebakaran hebat dalam hutan mengurung tubuh liong ho terasa hawa panas menghimpit tubuh si pemuda suara siulan yakian lama kian melemah dan akhirnya lenyap di telan sinar merah liong ho dengan menahan rasa panas berputaran tubuhnya melejit tinggi tapi sinar merah itu bergerak mengikuti kemana bayangan si pemuda bergerak kini kepalanya mulai dirasa pening matanya berkunang kunang tubuhnya limbung dadanya sesak liong ho memuntahkan darah tubuhnya jatuh ambruk di tanah terdengar suara gemat tertawa liok haptojin kakinya melangkah mendekati tubuh liong ho yang sudah jatuh pingsan tak sadarkan diri mmm tengus liok haptojin tangannya diangkat tinggi tampak kepalan tangan liok haptojin memerah seperti bara api digerakan menghajar batok kepala liong ho yang sudah pingsan menunggu saat kematiannya blegure titik berbarengan dengan gerakan tangan liok haptojin menghajar kepala liong ho terdengar suara guntur di langit belegu aur kerelap hawa udara menjadi lembab awan yang tadinya terang benderang menjadi gelap tak lama rintik-kerintik air hujan jatuh dari langit tubuh liong ho yang masih tengkura pingsan tertimpa rintikan air hujan badannya basah kuyuk dari balik pohon-pohon di dalam rimba melesat satu bayangan merah mendatangi begitu bayangan merah menampak tubuh liong ho yang tengkura pingsan basah kuyuk tangan bayangan merah bergerak memondong tubuh liong ho kemudian lari meninggalkan tempat itu entah sudah berapa lama liong ho dipondong oleh bayangan merah dalam keadaan cuaca gelap hujan besar di atas pegunungan liong ho yang masih pingsan tiba-tiba sadar kepalanya masih dirasakan sakit dadanya terasa sesak ia merasakan tubuhnya tertimpa air hujan telinganya mendengar merah berlari dengan perasaan yang tersiksa liong ho samar-samar dapat melihat bentuk potongan bayangan merah ia bisa merasakan bahwa dirinya sedang dibawa lari oleh suatu makhluk berkulit merah tubuh makhluk itu berwarna merah licin tiada berbulu juga tidak berpakaian karena kepala liong ho menghadap belakang ia tidak bisa menyaksikan wajah makhluk itu dalam keadaan pusing makhluk merah ini dicobanya bergerak tapi tenaganya tidak mengizinkan terasa dadanya sakit tidak kepalang si bayangan merah melesat bagaikan terbang melompati tebing-tebing gunung berlarian terus tiba di dalam semak-semak belukar si bayangan merah menghentikan larinya tubuh liong ho diletakkan di atas rumput-rumput hijau yang memenuhi semak-semak belukar dengan cepat tangan si bayangan merah bergerak menotok beberapa bagian jalan darah liong ho setelah itu ia menjejalkan sebutir pel berwarna merah ke dalam mulut si pemuda kemudian bayangan merah menepuk-nepuk geger si pemuda samar-samar liong ho bisa melihat wajah bayangan merah wajah itu merah pucat pasi hanya tampak sinar matanya yang memancarkan cahaya bening setelah selesai memberikan pelobat ke dalam mulut liong ho bayangan merah itu melesat pergi meninggalkan liong ho yang tergolek di atas rumput-rumput hijau tak lama terasa perut liong ho bergolak seakan ada hawa udara hangat berputaran hawa itu menyelusuri ke seluruh sendi urat-urat di tubuh si pemuda mendadak liong ho merasakan tubuhnya nyaman segala rasa pening di kepalanya lenyap sesak napasnya hilang seketika dirasakan terganggu oleh rasa yang menyesakan akibat benturan halimun dan sinar merah api yang diciptakan oleh liuk hat tojin masih terbayang di dalam benak pikiran liong ho bagaimana si to su siluman ketika mendengar suara geledek menyambar ia segera angkat kaki ngacir menyelamatkan diri ketika suara guntur terdengar untuk kedua kalinya keadaan liong ho sudah tidak ingat orang lagi ia jatuh bayangan merah yang membawa ia lari ke tempat belukar ini hati si pemuda heran tidak kepalang siapakah orangnya yang telah menolong dirinya dengan menotok beberapa jalan darahnya dan juga memberikan peobat meskipun keadaan liong ho saat itu dalam keadaan terluka parah tapi metu dan pikirannya masih bisa bekerja dengan sepasang matanya ketika tubuhnya diletakkan di atas rumput hijau itu ia bisa menampak wajah si bayangan merah wajah itu merah tapi pucat seperti mayat hidup hanya sepasang sinar matanya yang tampak bening tubuh itu merah seluruhnya tanpa pakaian lekuk-lekuk tubuh menunjukkan tubuh seorang wanita yang bertelanjang bulat hanya anehnya kulit wanita itu tampak merah sehingga tonjolan buah dadanya juga cembungan bagian belahan paha tampak lionghou menggidik sendiri apakah ia baru saja berjumpa dengan setan atau siluman atau makhluk yang luar biasa dari luar bumi hujan mulai merda pakaian putih lionghou basah kuyuk guna mempercepat waktu dalam perjalanan menuju kelembah air terjun lionghou membuka pakaian yang basah kuyuk kini ia hanya mengenakan pakaian dalamnya berupa pakaian kulit macan perjalanan jalan-jalan pegunungan yang sepi sunyi ia menghindari pertemuan dengan manusia manapun yang hanya akan menghambat perjalanannya dua bulan sudah ia berkelana di puncak gunung dengan memakan buah-buahan untuk menangsal perut nua serta minum air dari sumber matu air di atas pegunungan tapi tempat yang dituju belum juga ditemui ia kehilangan arah tujuannya lionghou berdiri di puncak gunung yang mengelilingi tempat itu menengok ke bawah di sana tampak awan-awan memutih menghalangi pandangan matanya hingga ia tidak dapat melihat keadaan di bawah gunung angin berembus kencang sekali seakan hendak menerbangkan tubuhnya rambut nyari priapan bergelombang ditiup angin pegunungan metu dan pipinya terasa mulai perih tersambar tiupan angin yang menderu-menderu di telinganya tiba-tiba di atas lamping gunung di seberang puncak di mana ia berdiri tampak satu titik merah bergerak-gerak menyelusup di antara awan-awan memutih yang mengurung puncak gunung itu hati liongho tergerak kakinya segera melesat berlompatan menuruni puncak gunung di mana ia berdiri akhirnya ia tiba di bawah kaki gunung di sana terdapat satu batang kali kecil yang mengalirkan airnya dras dan bening ternyata kedua puncak gunung itu dibatasi oleh kali kecil yang mengalir dras di bawahnya melompati kali kecil itu tubuh liongho melesat menaiki tebing gunung mengejar kemana larinya titik merah yang menembus awan di angkasa puncak gunung tadi keadaan puncak gunung ini hampir serupa dengan puncak gunung di seberang sana di mana ia tadi berdiri menerobos awan-awan memutih yang mengelilingi lamping gunung tubuh liongho melesat terus ke arah puncak gunungan tiba-tiba tampak kembali titik merah tadi bergerak ke arah barat di balik tikungan pegunungan cepat langkah kakinya digerakan mengejar titik merah tadi kini tampak tambah lama tambah jelas ternyata titik merah tadi adalah bayangan seseorang yang berlarian di atas lamping gunung dengan mengenakan jubah merah setibanya di balik tikungan bagian barat puncak gunung tiba-tiba liongho kehilangan jejak bayangan tadi diperhatikan sekeliling tempat itu tidak terdengar derap langkah kaki manusia hanya terdengar suara menerunya angin santer menerjang tubuhnya metal liongho menatap jauh ke muka tak tampak lagi bayangan merah kini ia memandang ke bawah dimana awan-awan putih menghalangi pandangannya terpikir olehnya bahwa bila mana bayangan merah tadi berlari menuju terus ke muka pasti ia dapat melihatnya meskipun betapa cepat larinya bayangan tadi tidak ada lain jalan lagi bayangan itu pasti menuju ke arah bawah puncak gunung setelah berpikir berputar-putar dalam otaknya liongho melesat turun menerjang awan putih lari ke bawah berlarian beberapa saat tibalah ia di suatu lamping gundul tak tumbuh rumput maupun pohon sedang di bawahnya adalah jurang yang curam melongok ke bawah tak tampak dasar jurang keadaan di sana gelap pekat selagi liongho celingak celinguk tiba-tiba terdengar suara tertawa terbawa angin yang datangnya dari sebelah utara lamping gunung itu mendengar suara tertawa itu liongho segera mengejar ke arah datangnya suara tawa tadi ia ingin mengetahui makhluk macam apakah yang berdiam di atas puncak gunung tinggi terasing ini melalui jalan kecil licin beriku iku tibalah ia di muka sebuah goa batu di lamping gunung liongho menghentikan langkahnya ia memperhatikan keadaan dalam goa itu tampak gelap tak tertampak bayangan apapun masuklah tiba-tiba terdengar suara orang dari dalam goa kaki liongho melangkah tapi cepat langkah itu ditahan ia mundur dua tindak tipu muslihat tiba-tiba tercetus ucapan itu dari mulut liongho hengek terdengar dengus dari dalam tipu muslihat apa bukankah kau yang bernyali tikus tidak berani menerobos masuk manusia ikik keluarlah aku tidak sebodoh yang kasangka keluarlah jika kau manusia baik jika tidak goa ini akan kuhancurkan dengan obat pasang orang yang berada dalam goa gelap ketika mendengar ucapan liongho yang akan menghancurkan goa dengan obat pasang tanpa pikir lagi tiba-tiba ia melesat keluar menyambar tubuh liongho yang